Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan Salam kedaulatan rakyat Kalau memang tidak sah Tidak qualified Ngapain ikut debat capres segala Tapi setelah kalah Baru mengatakan ini tidak qualified Dan padahal Jauh menyangkut Kualifikasi calon itu kan bukan pun Keundangannya makabah konstitusi untuk Menilai ya itu adalah sebenarnya Keundangannya bawah selu dan keundangan dari Pengadilan tinggi tata usaha negara untuk Memutuskan hal itu MK itu semata-mata akan mengadiri Sengketa hasil Bahwa diambil contoh-contoh beberapa dari Pilkada Jadi mana pernah MK itu Mendisqualifikasi calon Jalan Pilkada Kita memang mengatakan dia itu terjadi Tapi sesuatu yang sebenarnya sangat Extraordinary Satu yang luar biasa Seperti contohnya misalnya kasus Bopendigul ya Yang pada waktu itu sudah Diputuskan oleh Bawaslu Salah satu pasangan tidak boleh Maju karena Masih Apa Terbunuhnya syarat sebab Masih Belum lima tahun ya Menjalani Bebas dari menjalani Tindak pidana Tapi KPU-nya jalan terus Bahkan ada keputusan pengadilan tinggi Jalan terus KPU-nya Sampai ke MK MK kemudian Mengambil keputusan Mendisqualifikasi Calon yang bersangkutan Jadi itu sebenarnya Sesuatu keadaan yang luar biasa Tidak terjadi pada Pak Gibran Sepanjang ke calon Dia sebagai calon Wakil Presiden Dan Ketusan MK nomor 90 Yang membolehkan Pak Gibran itu Maju sebagai Pasangan calon Presiden Bersama Pak Prabowo Itu kan Sudah beberapa kali juga Diuji Di Mahkamah Konstitusi Dan Dua kali ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi Jadi pencalonnya itu Tetap sah ya Karena itu saya mengatakan Permohonan ini Kalau memang Ingin supaya Mendisqualifikasi Pak Gibran Itu sebenarnya Para pemohon itu Berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi Bukan berhadapan dengan KPU sebagai termohon Maupun berhadapan dengan Kami sebagai Pihak terkait Karena pencalonan Pak Gibran itu Didasarkan Atas putusan Mahkamah Konstitusi Jadi kalau mau Didisqualifikasi Itu sebenarnya Mereka berhadapan dengan MK Itu yang saya katakan Sahabat Azit Alhamdulillah Kemarin saya Berkesempatan bertemu Dengan Pak Anies Baswedan Di rumahnya Di Lebak Bulus Tentu itu bukan sebuah Acara yang terpublish Artinya Tidak ada rekaman Foto-foto adalah Beberapa ya Tapi itu disitu Kita menyamakan Perspektif kembali Karena Tidak ada kerjasama Tanpa Proses penyamaan Persepsi Kita semua Menyampaikan Sudut pandang Masing-masing Para Jubir Timnas Kemudian Alhamdulillah Ujungnya Kita mendapatkan Sebuah Penyamaan Bahwa Kita Bahagia Kita Tetap semangat Dan kita Terus bekerja Itu intinya ya Jadi Tidak ada Itu info-info Yang melemahkan Itu hanya Buatan dari Kubu lain Untuk Meruntuhkan Moral Kosong-satu Karena kita ketahui Standing moral Kosong-satu ini Paling kuat Karena saya kira Di antara yang lain Kosong-satu ini Yang selalu Terdepan Dalam Menggaungkan Kejujuran Keadilan Termasuk Dalam proses Pemilu Nah Ketika ada Yang mencoba Mencederai Maka tentu Orang yang Mencederai ini Ingin melemahkan Kita Alhamdulillah Kita terus Semangat Berada Tetap istiqomah Di jalur Perubahan Diskualifikasi 02 Lakukan Pemilu ulang Ini Alasannya Kenapa 02 Harus Diskualifikasi Ya karena Melakukan Patut Diduga Melakukan Kecurangan Yang TSM Struktur Sistematis Dan masif Bagaimana Cara membuktikannya Gampang Kita lihat saja Dari beberapa Tahun lalu Awalnya Sekali Niatan Untuk Tiga Periode Atau Perpanjangan Pemilu Itu Digaungkan Oleh orang-orangnya Jokowi Bahlio Siapa lagi Luhut Ya Kelompok Itu Tapi Sayangnya Ternyata PDIP Menolak Agak Berat Karena Jokowi Dari PDIP Kemudian Kita Lihat Bagaimana Upaya Untuk Meloloskan Gibran Sampai Harus Mencederai Konstitusi Padahal Presiden Ini Pimpinan Pengawal Konstitusi Tapi Justru Melakukan Pencederaan Terhadap Konstitusi Itu Sendiri Tentu Dengan Diloloskannya Gibran Aturan Dikangkangi Diubah Dan terbukti Bagaimana MK Mendapat Teguran Keras Pelanggaran Etik Yang harusnya Dipecat Tapi Tidak Masuk KPU Juga Sama Peringatan Keras Terakhir Sudah Melakukan Pelanggaran Etika Etika Ini Bukan Sekedar Omon Omon Etika Ini Yang Harus Kita Jaga Karena Kebudian Menimbulkan Kecurangan Bagaimana Pengerahan Aparat Bagaimana Intimidasi Terhadap ASN Bagaimana Iming-iming Kepada Rakyat Kan Itu TSM Itu Majelis Hakim Yang kami Muliakan Berdasarkan Seluruh Urayan Sebagai Yang tersebut Di atas Seluruhnya Dan Sepenuh-penuhnya Pemohon Memohon Kepada Mahkamah Konstitusi Untuk Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut Pertama Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya Kedua Menyatakan Batal Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemiliu Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22 2019 Sepanjang Diktum Kesatu Ketiga Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Umur Dua Atas Nama Haji Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Keempat Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 Tertanggal 13 November 2023 Dan Juga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 Tertanggal 14 November 2023 Sepanjang Berkaitan Dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Dan Penetapan Nomor Urut 2 Atas Nama Haji Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka Kelima Memerintahkan Kepada Komisi Pemerintahan Umum Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Tanpa Tanpa Mengikut Sertakan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Atas Nama Haji Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka Kenam Memerintahkan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk Melakukan Supervisi Dalam Rangka Pelaksanaan Amar Putusan Tujuh Memerintahkan Kepada Presiden Untuk Bertindak Netral Dan Tidak Memobilisir Aparatur Negara Serta Tidak Menggunakan APBN Sebagai Alat Untuk Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Dalam Pemungutan Suara Ulang Delapan Memerintahkan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Beserta Jajarannya Untuk Melakukan Pengamanan Proses Pemungutan Suara Ulang Presiden Dan Wakil Presiden Secara Netral Dan Profesional Kesembilan Memerintahkan Kepada Tentara Nasional Indonesia Beserta Jajarannya Untuk Membantu Pengamanan Proses Pemungutan Suara Ulang Presiden Dan Wakil Presiden Sesuai Dengan Kewenangannya Atau Pertama Mengabulkan Permohonan Untuk Seluruhnya Kedua Menyatakan Batal Berlakunya Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024 Tertanggal 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 20 Maret 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22 19 19 Sip Sepanjang Diktum Ke 1 Nah Ini Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Yang Keempat Menyatakan Batal Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2023 Tanggal 13 November 2023 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Um Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 Tanggal 14 November 2023 Sepanjang Berkaitan Dengan Calon Wakil Presiden Atas Nama Gibran Raka Buming Raka Merintahkan Termohon Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Dengan Diikuti Diikuti Juga Oleh Calon Presiden Nomor Urdua Atas Nama Haji Prabowo Subianto Dengan Terlebih Dahulu Mengganti Calon Wakil Presiden Enam Memerintahkan Kepada Bawaslu Republik Indonesia Untuk Melakukan Supervisi Dalam Raka Pelaksanaan Amar Putusan Ini Tujuh Memerintahkan Kepada Presiden Untuk Bertindak Netral Dan Tidak Memobilisasi Atau Memobilisir Aporat Negara Serta Tidak Menggunakan APBN Sebagai Alat Untuk Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Dalam Pemungutan Suara Ulang Delapan Memerintahkan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Beserta Jajarannya Untuk Melakukan Pengamanan Proses Pemungutan Suara Ulang Presiden Dan Wakil Presiden Secara Netral Dan Profesional Kesembilan Memerintahkan Kepada Tentara Nasional Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Beserta Jajarannya Untuk Membantu Pengamanan Proses Pemungutan Suara Ulang Presiden Dan Wakil Presiden Sesuai Dengan Kewenangannya Dan Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya Ex Agua Et Bono Majelis Hakim Dan Teman-teman Yang hadir Dalam Persidang Ini Demikianlah Permohonan Yang kami Bacakan Ringkasannya Dan Menjadi Bagian Tak Terpisahkan Dari Seluruh Permohonan Yang Sudah Diajukan Hormat Kami Kuasa Hukum Pemohon Tim Hukum Anies Baswedan Mohaiman Iskandar Terima Kasih Mohon maaf Kalau ada Kata-kata Yang tidak Bertempatnya Kami Serahkan Seluruhnya Pada Majelis Hakim Dan Kita Ingat Lagi Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Jekah Pendulu Indonesia 280 juta Pemilih 205 juta Yang datang Ke TPS Biasanya 80% Berarti 165 juta Orang Kalau Mau Satu putaran Berarti Pemilihnya Harus Minimum 85 juta Orang Ada Nggak Calon Yang bisa Mendapat 150 Dalam Kedan Bersih Tidak Merampok Suara Rakyat Yang bisa Mencapai Itu Hanya Orang Yang Mungkin Memakai Sistem Yancuran Tapi Ini Susah Dicapai Dalam Satu Putaran Dapat 85 Juta Orang Ya Secara Implisit Jelas Pajekah Mengatakan Bahwa Kalau Betul Klaim Menang Satu Putaran Yaitu Dengan Cara Curang Yaitu Dengan Merampok Suara Rakyat Pr�� 1 1 2 3 5 5 5 6 6 8 Terima kasih.